Dia yang dicipta oleh Allah, dia yang dipelihara oleh Allah, dia yang diberi rizki oleh Allah, lalu dia mesti beribadah kepada Allah. Tanpa memandang kiri kanan surga neraka, dia beribadah semata-mata karena Allah. Nah inilah orang yang merdeka, yang sempurna. Orang semacam inilah yang akan diberi Allah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Tidak ada yang lain dari itu. Ianya beribadah kepada Allah ini semata-mata karena dia hamba Allah. Dia yang dicipta oleh Allah, dia yang dipelihara oleh Allah, dia yang diberi rizki oleh Allah, lalu dia mesti beribadah kepada Allah. Tanpa memandang kiri kanan surga neraka. Dia beribadah semata-mata karena Allah. Nah inilah orang yang merdeka, yang sempurna. Orang semacam inilah yang akan diberi Allah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Yang macam ini. Orang ini yang mendapatkan ni'matnya berzikir, ni'matnya baca Quran, ni'matnya sembahyang. Karena dia merasa bahwa dia itu adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak kehambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak ada sarana, diwajibkan. Ibaratnya tidak ada diwajibkan tetap ni sembahyang zuhur asar maghrib isa, tetap berzatat, tetap puasa. Walaupun tidak ada diwajibkan oleh Allah. Karena dia melakukan itu bukan karena wajib, tapi karena merasa harus melakukan itu karena dia hamba Allah. Andai kata Allah tidak mengancam, tetap dilaksanakannya. Allah tidak memberi iming-iming, tetap dilaksanakannya. Nah ini orang yang hurun kamil. Orang yang merdika, yang sempurna gitu. Ini berzakat, memang karena ini harus berzakat. Karena perlu takut dengan neraka, menghadap surga. Ini adalah haknya sebagai hamba Allah. Kalau kita bisa demikian, kita akan diberi Allah ni'matul ibadah, keniamatan ibadah, lezzatul ibadah, kelezatan ibadah. Nah disitulah orang-orang yang sembah yang malam seratus raka'at, sembah yang malam ada yang lima ratus raka'at, sembah yang malam ada yang lebih. Nah karena mereka rasa ni'mat, rasa lezzat melakukan itu. Yang kedua, Orang yang beribadah kepada Allah itu, didorong oleh baiknya ibadah. Atau didorong oleh baiknya namanya di sisi Allah. Nyerajin beribadah kepada Allah. Bersemangat beribadah kepada Allah. Karena menjaga namanya di sisi Allah. Kan kalau orang beribadah itu namanya di sisi Allah, Muti' orang yang taat kepada Allah. Muhsin orang yang berbuat baik kepada Allah. Al-Muti' orang yang taat kepada Allah. As-Salih orang yang salih. Itu nama-nama yang baik di sisi Allah. Nah dia melakukan ibadah itu untuk menjaga nama itu. Nah orang ini walaupun tidak diberi Allah lezzatul munajah. Kelezatan munajah. Tapi dia sudah bersemangat untuk ibadah itu. Ini yang paling takutan kalau namanya berubah di sisi Allah. Sekarang namanya di sisi Allah, Al-Muti' orang yang taat. Dia takut namanya berubah menjadi Al-Asih orang yang maksiat di sisi Allah. Nah ini wahadza muridun salih. Inilah orang-orang yang murid. Orang-orang yang dalam perjalanan menuju kesempurnaan dirinya. Bersemangat beribadah. Bukan karena nyaman ibadah. Tapi ini rajin beribadah untuk menjaga kehormatan dirinya di sisi Allah. Jangan sampai dimasukkan Allah dalam kelompok kiri. Supaya dimasukkan Allah dalam kelompok kanan. Ashabul yamin. Ibadah rajin. Sebuah yang rajin. Padahal kadang nyaman kadang. Cuma untuk menjaga itu. Itu yang kedua. Yang ketiga warajulun anhadahu ilaiha wujudu sawab wal'iqab wahadza min awamil muslimin. Yang ketiga orang yang beribadah kepada Allah didorong dibangkitkan oleh adanya janji pahala oleh Allah. Didorong oleh ancaman siksa oleh Allah. Nah ini sembahyang takutan kadang sembahyang. Kalau mati kapir. Takutannya kadang sembahyang karena ada ular dalam kubur. Kan hadis nabi itu. Orang kadang sembahyang dikubur karena ada ular. Kayak leher unta. Nah takutannya kadang sembahyang. Karena bila kadang sembahyang menjaga nabi dalam kubur begitu dimasukkan gak kubur. Ditutup datang ular kayak leher unta kapalanya sembilan. Itu hadis nabi. Bahkan ada wani kadang sembahyang. Subuh dingin kayak baju bangun. Anggarin ular dalam kubur gina. Nah ini orang sembahyang karena takut. Takut ancaman Allah. Ada yang sembahyang mengharapkan pahala. Ada yang taat kepada Allah mengharapkan pahala. Nah inilah kelumpuk kawamil muslimin. Kebanyakan kawam muslimin. Nah orang seperti ini kadang akan diberi oleh Allah. Kelezatan ibadah kadang diberi. Kerajinan beribadah pun kadang diberi. Menguliat sembahyang. Jauh lawan rajin. Jauh lawan bersemangat. Kenapa? Ketakutanan aja sembahyangnya nih. Karena orang semacam ini kadang akan diberi Allah semangat ibadah. Apalagi manisnya ibadah. Orang yang sembahyang beribadah. Karena takut lawan neraka. Karena mengharap surga. Orang seperti ini kadang diberi Allah. Sesuatu yang berharga di sisi Allah. Seperti lezatnya munajah. Itu berharga di sisi Allah. Semangat rajin ibadah kadang diberi Allah. Orang yang merasa kewajibannya itu adalah Samuan merasa lapah. Nah sembahyang lapah. Hanya di marakarsu dan ahma'an awak. Barat sembahyang itu. Ini kadang wajib, ini kadang sembahyang. Jadi jauh lawan bersemangat. Apalagi lezat. Allah kadang akan memberi itu. Contoh mendekatkan paham kita. Kanak-kanak. Nah kanak-kanak ini sakit nih. Gari. Langkuitan ini meminum ubat. Supaya sihat. Anak-kanak ini supaya sihat. Diminumi ubat. Diiming-imingi. Maka ikan nakai bila minum ubat. Kira-kira diberi ini. Diberi itu. Supaya mau minum ubat. Si kanak-kanak nih. Kadang-kadang wajibnya dirimpung. Kanak-kan. Mamanya, abahnya memasung supaya minum ubat. Padahal supaya sihat nih. Kanak-kanak ini supaya sihat. Bila kalau dirimpung. Maka hanyar kau minum ubat. Nah itu kanak-kanak. Nah kanak-kanak seperti itu. Maulah kuitannya orang tuanya. Memberi yang berharga. Maulah. Munjuknya permata berlian. Apakah ikan pada maulah. Ini kanak-kanak. Minum ubat jadi paksa. Kanak-kanak umur 4 tahun, 3 tahun. Maulah abahnya munjuk. Nah nak duit 1 juta ikan sanggung sekolah. Maulah. Kadang mau. Karena berharga. Paling-paling diberi. 2-3 ribu sekolahnya. Hina. Nah orang yang beribadah kepada Allah. Karena takut ancaman Allah. Itu sama kanak-kanak. Sama kanak-kanak. Allah kadang akan memberi kepada orang seperti itu. Sesuatu yang berharga di sisi Allah. Macam manisnya ibadah. Kadang diberi Tuhan. Karena kadang mengerti jual ini lagi. Kadang paham. Allah kadang memberi manisnya ibadah. Kadang memberi semangat ibadah. Karena ini masih dipaksa. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi. Golongan awamul muslimin. Orang yang beribadah. Karena. Takut ancaman. Mengharapkan balasan. Nah kalau kita berada di situ. Hendaknya kita berusaha. Supaya naikkan angka 2 itu. Naikkan angka 2. Kita beribadah kepada Allah. Nah kita taat kepada Allah. Supaya kita ini disebut Tuhan orang baik. Nah bisa. Supaya kita disebut Tuhan hamba yang baik. Nah bila kita itu sudah motivasinya. Kita akan semangat beribadah. Walaupun belum dapat lagi manisnya ibadah itu. Yang dapat manisnya ibadah itu orang yang sudah beribadah kepada Allah semata-mata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Habibi sana, Habibi.